Intro Cristiano Ronaldo, siapa yang tak kenal dengan pemain hebat yang berasal dari Portugal ini? Pemain yang lahir di Madeira itu dulunya hanyalah anak muda biasa yang memiliki cita-cita menjadi pemain bola hebat di masa depan Saat Ronaldo masih kecil, sekitar usia 7 tahun dia mulai bermain untuk klub loka di daerahnya yang bernama klub football Andorin Hart sebelum ia memutuskan uang Cristiano Ronaldo pernah berpikir ketika beranjak dewasa akan menjadi nelayan miskin di daerahnya karena di waktu kecil dia menyadari bahwa dirinya merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu hal itu pernah dia ceritakan ketika dalam sesi tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk bermain di mana saya akan berkarir dan memenangkan apa yang saya ingin menangkan hanya saja etos kerja keras tanpa lelah yang dilakukan Cristiano Ronaldo dia seakan-akan tidak pernah takut untuk mengutori tangannya pernah dalam suatu waktu, foto Ronaldo semasa kecil yang tengah menyapu jalanan sangat viral dari foto tersebut membuktikan oleh seorang koki bernama Maria Dolores Dos Santos dan seorang dokter hewan bernama Jos Dinis Aveiro dia adalah anak yang ingin saya guburkan, ungkap Maria dalam sebuah pengakuannya di film dokumenter Ronaldo namun Tuhan tidak ingin itu terjadi dan saya diberkati karena itu dan Tuhan tidak menghukum saya tambahnya ibunya pun menceritakan hal tersebut kepada Cristiano Ronaldo sambil bercanda lalu keduanya tertawa jika mengingat momen itu kadang-kadang Ronaldo mengolok-olok saya dan mengatakan anda tidak ingin saya dilahirkan tetapi anda tahu bahwa saya disini kini bisa membantu anda semua ungkap Maria ex pemain Real Madrid tersebut dan Jumetuk dan Jupentus kalangan terbesar dalam kehidupannya adalah meninggalnya sang ayah karena pengaruh alkohol sang ayah meninggal tahun 2005 karena pendipa klub raksasa Inggris yaitu Manchester United ternyata ayahnya pisang ayah yang merupakan orang berjasa bagirnya telah diada menjadi yang nomor satu dan dia tidak melihat tidak melihat apa-apa darinya dan dia tidak bisa sambung Ronaldo Ronaldo bahkan masih mengingat momen ketika dirinya masih bermain untuk tim junior Pertamanya bersama Andorin had saat itu ayah Ronaldo mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih lantas hal tersebut membuat Ronaldo sering diejek oleh rekan steamnya karena pekerjaan sang ayah yang hanya tukang bersih-bersih akan tetapi hal tersebut tidak membuat Cristiano Ronaldo patah semangat untuk berlatih pada tahun 1997 ketika Cristiano Ronaldo baru mengejak usia 12 tahun dimana ia menjalani uji coba tiga hari bersama Sporting Lisbon saat itu Ronaldo tinggal sekamar dengan Miguel Faikau di sebuah kamar kecil di asramanya suatu waktu ketika keduanya sedang menonton pertandingan Real Madrid Ronaldo pernah berkata kepada Miguel tentang rencana mimpinya di masa depan aku akan bermain di Real Madrid suatu hari nanti ungkap Ronaldo yang disambut ketawa oleh Miguel yang menurutnya mimpi Ronaldo terlalu berlebihan kata Cristiano Ronaldo aku serius suatu hari aku akan memakan seragam remat bahkan karir bergensi berhasil diraih oleh Ronaldo mulai dari penghargaan Ballon d'Or sebanyak 4 kali dan 4 kali pula meraih gelar juara Liga Champion menjadi bukti performa hebat Cristiano Ronaldo saat meruput bersama Real Madrid selamat menikmati segerjuk segera segera Terima kasih telah menonton